Alhamdulillah Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali di acara MT pagi ini Dan semoga Bapak dan Ibu dan siapapun yang menyimak acara ini dimanapun berada Allah mengkaruniakan keistikomahan dalam kebaikan dan dalam kebenaran Mengkaruniakan ampunan atas segala salah dan tilaf Dan menjadikan aktivitas kita, aktivitas-aktivitas hari ini Menjadi amal soleh, menjadi bekal pulang ke akhirat nanti Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tersurah kepada junjungan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW Keluarga beliau, para sahabat beliau, penerus beliau, alim ulama termasuk umatnya Dan semoga kita menjadi bagian dari umat beliau Yang insya Allah mendapatkan sahabat beliau nanti di Padang Masyar Dan bisa berkumpul dengan beliau di surga nanti Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Bapak dan Ibu yang baik Alhamdulillah Di Rabu ini kita Alhamdulillah akan berdiskusi kembali Terkait dengan usaha ataupun bisnis entrepreneur Yang memang menjadi kajian spesial hari Rabu Kalau beberapa waktu yang lalu kurang lebih 2 bulan Materinya banyak selang-seling Ada teman-teman dari DT Peduli Ada dari Wakaf Begitu nanti secara berkalah Kita akan undang juga Rekan-rekan yang kemarin Menyampaikan tentang program-program DT Peduli Mau program-program tentang Wakaf Baik Wakaf Produktif Ataupun Wakaf yang berhubungan dengan fikirnya Insya Allah Nah spesial hari ini Kita akan mengulang lagi ya Bapak dan Ibu Dan saya izin nih Untuk share screen dulu ya Nah sudah kelihatan ya Sudah kelihatan belum? Kita gedekan sedikit ya Segini cukup ya Cukup Pak Cukup Baik Nah Kalau kita Di awal-awal Waktu pembahasan Dengan AA dan ADDA Itu kita sempat membahas tentang Ciri-ciri bisnis ataupun usaha Yang semoga bernilai ibadah Nah dari sekian ciri dan kategori Ataupun karakteristik Pagi ini sebagai Mengawali kembali Saya akan sampaikan tentang Lima ciri yang merupakan fondasi Dari sebuah bisnis ataupun usaha itu Bernilai ibadah Karena Kalau misalnya kita Aktivitas Semua aktivitas ya Tidak hanya berbisnis Tidak hanya berusaha Segala sesatunya Bagi orang yang beriman Bagi orang Islam Apalagi kita beriman Dan yakin Kepada Allah SWT Atas tuntunannya Atas suri teladan Dari baginda Rasulullah Muhammad Salam Maka semua aktivitas kita itu Harus bernilai ibadah Harus bernilai amal soleh Tidak terkecuali Kita berbisnis Berusaha Mencari rejeki Itu juga harus bernilai ibadah Karena kalau tidak Maka modal waktu Energi Tenaga Yang kita perlukan Maka akan menjadi sia-sia Dan waktu itu Modal yang paling penting Yang Allah anugerahkan Kepada kita Modal waktu Adalah modal hidup kita Sehingga saat kita Mengurus bisnis Ataupun bekerja Ataupun berusaha Baik di ladang Di kebun Di sawah Ataupun di perkantoran Kalau tidak bernilai ibadah Maka waktu yang modal terpenting ini Akan hilang Dan waktu ini Tidak terulang lagi Tidak bisa direwine lagi Tidak bisa dikembalikan lagi Akan hilang Begitu ya Sehingga kalau misalnya Tidak bernilai ibadah Dan beramal soleh Sangat berugi Sangat berugi Sangat berugi Baik Nah Bisnis ataupun usaha Yang bernilai ibadah Itu apa Atau pengertiannya Seperti apa Nah bisnis yang bernilai ibadah Adalah bisnis Atau usaha Yang memang Berlandaskan hukum syariah Atau aturan Islam Tentu saja Sesuai dengan Al-Quran Dan Al-Hadis Sesuai dengan apa yang Difirmankan Allah Kita mengikuti Aturan-aturan Atau rule of the game Yang ada Termaktub Dalam Al-Quran Dan apa yang menjadi Ataupun yang sudah Contohkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad Seolah-olah salam Beberapa waktu yang lalu Kita juga sudah Sempat menyampaikan Bahwa Sesuatu itu Akan benil ibadah Kalau tiga syaratnya Satu Niatnya benar Dan lurus Karena Allah Yang kedua adalah Cara Ataupun Metode Ikhtiarnya Itu sesuai dengan Tuntunan dari Baginda Rasulullah Muhammad Seolah-olah salam Nah yang ketiga adalah Kita Bertawakal Kepada Allah Atas hasil Akhir Ataupun hasil Usaha kita Nah diantara Tiga ini Maka Semoga ini Menjadi bagian Kita Menjadi bagian Riadok kita Menjadi bagian Dari kehidupan kita Walaupun kita Dalam Bisnis Ataupun dalam Berwirausaha Semoga Kita Sangat bertekad nih Bapak dan Ibu Berniat Bertekad Sehingga Apa yang Kita usahakan Apa yang kita Lakukan Walaupun ini Kita mencari Rezeki Hitung-hitungan Begitu ya Kita memasarkan Kita membuat Produk Membuat barang Dan kita Menjual Sebagai Keseharian kita Untuk menjemput Rezeki Namun Tidak lupa Bahwa hal itu Harus Bernilai ibadah Harus sesuai dengan Hukum syari'i Hukum syari'ah Ataupun Harus berlandaskan Dari Al-Quran dan Al-Hadis Nah sehingga Bapak dan Ibu Targetnya Bukan hanya Sebatas Omset yang Besar Atau Keuntungan Yang Besar Namun Juga Harus Menjadi Amal Soleh Dan Mendapatkan Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh jadi Usaha itu Tidak Mendatangkan Omset yang Besar Ataupun Keuntungan Yang Besar Namun Segala Proses Dari Awal Di Tengah Maupun Di Akhir Setiap Saat Kita Berbarui Niat kita Kita Berbarui Tekad Kita Untuk Riado Dan Kita Berupaya Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Dicontohkan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Salam Dalam Berbisnis Maupun Dalam Berusaha Maka Semoga Proses-proses Tahapan-tahapan Yang kita Lalui Itu Menjadi Amal Soleh Menjadi Jalan Kita Mendekat Kepada Allah Walaupun Boleh jadi Keuntungan Ataupun Omsetnya Sedikit Karena Sebenarnya Buat Kita Orang Yang Beriman Itu Bisnis Menjadikan Keuntungan Itu Tidak Hanya Sebatas Keuntungan Secara Finansial Secara Keuangan Saja Namun Keuntungan Bisa Untuk Membangun Silaturahmi Kita Mendapatkan Jaringan Mendapatkan Teman Baik Mendapatkan Orang-orang Yang Senantiasa Mengingatkan Kepada Kita 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 Juga Menjadi Bagian Keuntungan Keuntungan Juga Kita Bisa Mendapatkan Ilmu Baru Pengalaman Baru Wawasan Baru Itu Juga Menjadi Bagian Dari Keuntungan Yang Suhanallah Allah Sudah Taruniakan Kepada Kita Bisa Jadi Kita Tidak Untung Secara Finansial Untung Secara Keuangan Namun Apabila Kita Memiliki Orang-orang Yang Senantiasa Mengingatkan Kepada Kita Kita Memiliki Lingkungan Yang Baik Lingkungan Yang Kondusif Agar Kita Senantiasa Berjalan Dan Beraktifitas Di Jalan Yang Benar Jalan Yang Lurus Maka Itu Juga Merupakan Sebuah Keuntungan Apalagi Kalau Misalnya Keuntungan Ini Menjadi Amal Soleh Menjadi Jalan Kedekatan Kepada Allah Maka Suhanallah Itu Sudah Melebihi Dari Keuntungan Secara Finansial Walaupun Boleh Jadi Secara Finansial Kita Baru Break Even Point Ataupun Baru Ya Mendapatkan Sedikit Ataupun Bahkan Mungkin Rugi Begitu Ya Dan Kata Orang Tahun Depan Ada Resesi Bagi Orang Yang Priman Mau Resesi Mau Tidak Ada Resesi Begitu Ya Sulit Kondisinya Ataupun Tidak Sulit Maka Bagi Orang Yang Priman Akan Dilalunya Dengan Tenang Kenapa Karena Targetnya Bukan Sebatas Omzet Dan Keuntungan Namun Menjadikan Itu Jalan Kedekatan Kepada Allah Insyaallah Nah Bapak dan Ibu Tentu saja Ini Mudah Mengucapkannya Mudah Menyampaikannya Mudah Mengatakannya Namun Dalam Praktiknya Masyaallah Perlu Kekuatan Niat Kekuatan Tekad Yang Sangat Luar Biasa Dan Kita Perlu Komunitas Ataupun Orang-orang Di sekitar Kita Untuk Senang Biasa Mengingatkan Kita Agar Kita Tidak Lupa Dengan Tujuan Awal Dari Bisnis Ini Yaitu Menjadi Amal Soleh Dan Menjadi Jalan Untuk Mendapatkan Gerizuan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Berikutnya Nah Ini Kita Bahas Sekilas Apa Cirinya Tentu Saja Yang Pertama Adalah Niatnya Tadi Udah Saya Sampaikan Kalau Niatnya Itu Untuk Beribadah Tekadnya Kuat Tekadnya Lurus Begitu Maka Insyaallah Akan Menjadi Jalan Keselamatan Jalan Mendekat Kepada Allah Semua Ta'ala Kenapa Niat Ini Penting Karena Segala Sesuatu Amal Itu Diterima Oleh Allah Atau Ditolak Oleh Allah Atau Tidak Diterima Oleh Allah Maka Tergantung Kepada Niatnya Segala Sesuatunya Tergantung Kepada Niatnya Dan Niat Ini Kalau Agim Mengadulikan Seperti Halnya Alamat Kalau Kita Mengirim Barang Ke Suatu Tempat Ini Barang Akan Sampai Kepada Alamat Yang Dituju Kalau Alamatnya Itu Jelas Kalau Lokasi Yang Dituju Itu Sangat Jelas Sehingga Pengantar Atau Kurir Juga Mudah Menemukan Alamat Dan Lokasinya Tapi Kalau Alamaknya Salah Membingungkan Ataupun Tidak Jelas Ya Barangnya Tidak Akan Sampai Barangnya Tidak Akan Diterima Oleh Yang Kita Kirimi Barang Itu Sama Bapak Dan Ibu Analoginya Dengan Yang Tadi Disampaikan Niat Itu Adalah Seperti Halnya Alamat Kalau Niatnya Adalah Beribadah Kepada Allah Niatnya Untuk Ta'aruf Kepada Allah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Semoga Dengan Niat Dan Tekad Yang Kuat Ini Menjadi Jalan Kita Allah Menolong Dan Allah Mempermudah Segala Urusan Kita Karena Tidak Semua Hal Itu Bisa Kita Selesaikan Dan Kita Tidak Boleh Mengandalkan Kekuatan Pikiran Kecerdasan Ataupun Kita Mengendalkan Pengalaman Dan Wawasan Kita Segala Sesuatunya Adalah Allah Yang Menentukan Segala Sesuatunya Adalah Allah Yang Mengurus Termasuk Jalan Rezeki Kita Nah Gimana Kita Bekerja Berusaha Dan Menjemput Rezeki Setiap Harinya Harus Mengatur Strategi Pemasaran Harus Berupaya Secara Optimal Nah Itu Menjadi Bagian Dari Amal Soleh Saja Menjadi Bagian Dari Ibadah Kita Namun Saat Itu Sudah Kita Jalankan Strateginya Sudah Kita Terapkan Dan Kita Tidak Boleh Hati Kita Menyandarkan Menyandarkan Hasil Itu Dari Usaha Kita Hasil Itu Menyandarkan Maaf Hasil Itu Kita Sandarkan Kepada Kecedasan Kepada Strategi Kita Rezeki Itu Mutlak Milik Allah Dan Allah Yang Menjambil Rezeki Kita Berusaha Beriftiar Memasarkan Ketemukan Banyak Orang Melayani Dengan Baik Itu Menjadi Amal Soleh Nah Sehingga Kalau Misalnya Niatnya Untuk Beribadah Dekatnya Adalah Untuk Beramal Soleh Maka Insya Allah Semoga Ini Menjadi Salah Satu Ciri Dalam Usaha Kita Dalam Bisnis Kita Sehingga Bisa Menjadi Jalan Ladang Amal Kedekatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Tentu saja Harus Menjaga Kehalalannya Halal ini Barang Produk Termasuk Juga Prosesnya Karena Ada Barang Yang awalnya Halal Tapi prosesnya Tidak Halal Maka Menjadi Hal Yang Dilarang Contoh Misalnya Barang Buah-buahan Misalnya Ini Buah-buahan Ini kan Halal Tapi Karena Prosesnya Kita Dapatkan Itu Tidak Metodenya Kita Tidak Membeli Mengambil Barang Misalnya Tetangga Nggak Ijin Dulu Maka Walaupun Barangnya Halal Tapi Metodenya Haram Ya Jatuhnya Haram Sehingga Bapak dan Ibu Yang Poin Kedua Ini Kita Harus Menjaga Tidak Hanya Barang Ataupun Jasanya Terjaga Kehalalannya Namun Juga Prosesnya Karena Saat Berbisnis Itu Tahapan Demi Tahapannya Ya Harus Senantiasa Dijaga Agar Apa Agar Senantiasa Barang Maupun Proses Baik Sampai Diakhir Sampai Konsumen Itu Terjaga Kehalalan Termasuk Akat-akatnya Bapak dan Ibu Akat-akatnya Beberapa Waktu yang Lalu Juga kita sempat diskusi Dengan Ustadz Ali Nurdin LC Beliau menyampaikan Beberapa Akat-akat yang Diperbolehkan Akat-akat yang Dilarang Begitu ya Maka Maka hal Hal itu Juga Harus Kita Jaga Jadi Yang Poin Kedua Ini Memang Kita Harus Belajar Tentang Ilmunya Mana Barang-barang Yang Halal Barang-barang Yang Haram Proses-prosesnya Yang Haram Yang Halal Termasuk Juga Akat-akatnya Saat penyerahan Barang Saat pengiriman Barang Saat kita Terima Pembayaran Maka Kita harus Belajar Maka Semoga Di forum Rabu Setiap Forum Mg Pagi Setiap Rabu ini Insyaallah Kita akan Berdiskusi Terkait dengan Hal-hal Seperti ini Insyaallah Kedepannya Kita akan Bahas Secara Tentu saja Tidak ada Unsur riba Nah Ini Sesuatu Yang memang Harus kita Perhatikan Sangat Pluritas Karena Unsur riba Ini Boleh jadi Kita tidak Sadar bahwa Itu akatnya Adalah ada Unsur ribanya Atau Boleh jadi Kita bermuamalah Ataupun Berniaga Berdagang Dengan pihak Lain Yang Pemahaman Terhadap Pakat Ataupun Terhadap Proses Bisnisnya Proses Berusahanya Itu Belum Mengerti Tentang Unsur riba Ini Nah Mau tidak Mau Kita Ya Disamping Tidak Memiliki Ilmunya Juga Komitmen Terhadap Diri Kita Komitmen Terhadap Hal-hal Apa Yang Menjadi Tekad Kita Kalau Awalnya Adalah Niatnya Untuk Beribadah Untuk Mendekat Kepada Allah Maka Pasti Di tenah Perjalanan Godaannya Itu Bisa Jadi Kita Akan Berniaga Berdagang Berbisnis Dengan Pihak Tertentu Yang Bisa Jadi Komitmen Dan Pemahaman Terkait Dengan Riba Ini Mungkin Masih Kurang Begitu Nah Disitu Adalah Pilihan Dari Kita Kita Yang Harus Ngambil Sikap Yang Ngambil Keputusan Karena Godaannya Bisa Jadi Transaksi Ini Besar Omsetnya Besar Keuntungannya Namun Kalau Misalnya Disitu Unsurnya Riba Nggak Bisa Dihindari Maka Kita Harus Berani Mengatakan Bahwa Ini Kita Tidak Bisa Bekerja Sama Ataupun Kita Cari Agar Akatnya Itu Tidak Ada Unsur Riba Di Sana Agar Akatnya Itu Tidak Ada Unsur Yang Dilarang Oleh Agama Islam Dilarang Oleh Rasulullah Muhammad Sallam Nah Sehingga Bapak dan Ibu Nanti Di Poin Ketiga Ini Di pertemuan-pertemuan Berikutnya Tapi Yang Paling Penting Adalah Bahwa Kita Harus Memiliki Komitmen Harus Memiliki Komitmen Memiliki Tekad Yang Sangat Kuat Agar Ini Kita Bisa Hindari Dan Insyaallah Banyak Banyak Sekali Usaha-usaha Ataupun Berbisnis Yang Bisa Menjadi Jalan Riziki Kita Dan Tidak Ada unsur Ribanya Kita Bisa Mencari Wah Banyak Sekali Alternatif Usaha-usaha Yang Sangat Bersinggungan Dengan Unsur Ribanya Ini Dan Kita Bisa Hingari Insyaallah Semoga Allah Menolong Dan Allah Memudahkan Segala Urusan Kita Nomor Empat Adalah Tidak Ada Transaksi Yang Dilarang Nah Bapak Dan Ibu Poin Empat Ini Memang Hampir Sama Dengan Poin Dua Dan Poin Tiga Tapi Ini Khususus Tuliskan Poin Empat Ini Karena Titik Fokusnya Adalah Ini Dan Jasa Yang Kita Tawarkan Itu Adalah Sudah Kejaga Kehalalannya Metode Dan Prosesnya Juga Sudah Halal Disitu Sudah Kita Unsur Ribanya Kita Sudah Hindari Tidak Ada Akat Akat Yang Ada Unsur Ribanya Namun Ternyata Saat Transaksi Ada Halal Tentu Di Kemudian Hari Yang Membuat Kita Itu Mengikuti Apa Yang Harusnya Dilarang Contoh Begini Kalau Awal Akatnya Itu Misalnya Jual Beli Bayar Tunai Minggu Depan Misalnya Harganya 2 juta 2 juta Ini Dibayar Oleh Pembeli Kita 2 juta Minggu Depan Tapi Ternyata Pembeli Ini Menyampaikan Aduh Mohon Maaf Ya Bu Pak Saya Belum Ada Uang 2 juta Bisa Tidak Diundur Nah Kita Berhitung Wah Diundur Sebulan Kalau 2 juta Ini Diputar Lagi Kan Bisa Mendapatkan 100 Boleh Dimundurkan Jadi Satu Bulan Sama Ditambah Jadi 2 juta 100 Nah Ini Yang 100 Ribu Ini Sudah Jatuh Transaksi Yang Tidak Boleh Transaksi Dilarang Kenapa Disitu Ada Unsur Banyak Kan 2 juta Ini Sudah Akad Transaksi Jual Beli Walaupun Ada Pengunduran Waktu Pembayaran Tetap Bahwa Disitu Hanya Boleh Kita Terimanya 2 juta Waktu Yang Dimundurkan Itu Ada Unsur Ibanya Disitu Gitu Kalau Kita Minta Tambahan Lagi Maka Jatuh Transaksi Dilarang Nah Hal Seperti Ini Tidak Hanya Dari Sisi Pembayaran Boleh Jadi Kita Janji Mengirimkan Barang Buah-buahan Misalnya Yang Awalnya Sekilo Kemudian Kita Minta Tambahan Satu Setengah Kilo Misalnya Nah Itu Kan Tidak Boleh Walaupun Masing-Masing Sudah Ikhlas Tapi Tidak Bisa Tidak Boleh Nah Terakhir Adalah Lima Ciri Usaha Yang Benilai Ibadah Adalah Menebar Manfaat Sebanyak Mungkin Nah Dengan Adanya Bisnis Ini Semoga Kita Bisa Menciptakan Lapangan Kerja Insya Allah Saudara-saudara Kita Tendangga-tendangga Kita Yang Secara Secara Finansial Bisa Dibantu Oleh Kita Karena Mereka Mendapatkan Pekerjaan Dan Kita Bisa Membangun Masjid Dengan Wakaf Dari Kita Kita Bisa Menundekan Jakat Infak Sedekah Dan Sebagainya Sehingga Memang Menebar Manfaat Ini Menjadi Salah Satu Tujuan Kita Berbisnis Boleh Jadi Reziki Kita Sedikit Namun Seandainya Kita Bisa Memberikan Banyak Manfaatnya Untuk Sebanyak Banyak Mungkin Yang Oleh Karyawan Kita Oleh Vendor Oleh Mitra Kerja Kita Mitra Dagang Kita Maka Masya Allah Bukankah Sebaik-baik Manusia Menurut Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Adalah Manusia Yang Paling Banyak Manfaatnya Untuk Orang Lain Nah Demikian Bapak Dan Ibu Pengantarnya Terkait Dengan Usaha Dan Bisnis Ini Mengulang Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Karena Ini Saya Baru Masuk Lagi Sudah Ijin Dua Bulanan Tidak Masuk Dan Kemarin Diisi Oleh Teman-teman Nah Insya Allah Saat yang Bersamaan Hari ini Pagi ini Bapak dan Ibu Kita Akan Diskusi Dan Launching Sebenarnya Tentang Program Bisa Sekolah Maka Sudah Hadir Pagi Ini Pak Gunawan Setiaji Dan Pak Irwan Gunawan Beliau Adalah Kepala Sekolah SMP Atsia Serua Tangerang Selatan Dan Pak Irwan Gunawan Adalah Kepala Sekolah SMA Atsia Serua Juga Tangerang Selatan Kita Sapa dulu Ya Bapak dan Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gunawan Dan Pak Irwan Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini kembar gitu ya Namanya Mirip ya Gunawan Setiaji Irwan Gunawan Kodarul Sebetulnya Kalau dengan Ustadz Kirwan Gunawan Sudah Komplit Set Masya Allah Alhamdulillah Iya Iya Baik Bagi papanan Ibu yang baru Bergabung Ataupun Baru Mengenal Program Bisa Sekolah Karena Memang Ini Program Baru ya Di Darut Tawhid Dan Sebenarnya Darut Peduli Yang memiliki Program Ini Karena Beberapa Tahun Yang lalu Darut Membuat Sekolah Kader Di Atskia Tangerang Selatan Dari SMP Dan SMA Sekolah Kader Itu Apa Sekolah Kader Ini Bapak Dan Ibu Sekolah Yang memang Secara Sengaja Kurikulumnya Itu Kita Buat Untuk Mengkader Baik Anak-anak Kita Yang di SMP Yang bersekolah Di SMP Atskia Tangerang Selatan Maupun Dan SMA Harapannya Saat Mereka Sudah Lulus Kemudian Bisa Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Ataupun STAE Di Darut Tahid Ataupun Perguruan Tinggi Yang nanti Diarahkan Oleh Para Mentornya Sehingga 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 Saat Mereka Sudah Lulus Sekolah Itu Bisa Menjadi Kader-kader Darut Tahid Bisa Menjadi Penerus Penerus Perjuangan Di Darut Tahid Begitu Ya Karena Kalau Misalnya Kita Tidak Memiliki Sekolah Kader Kita Rekrutmen Biasa Masa Allah Untuk Membuat Seseorang Bisa Memiliki Tata Nilai Yang Sama Seperti Halnya Teman-teman Yang Sudah Lama Bergabung Beraktivitas Di Darut Tahid Itu Perlu Waktu Dan Kita Akhirnya Potong Kompas Kita Bikin Sekolah Kader Sekolah Kader Yang Memang Didedikasikan Untuk Kader-kader Yang Bisa Menjadi Pendakwah Yang Menjadi Penerus Perjuangan Nanti Di Dorotoy Tidak Hanya Sekarang Di Bandung Ataupun Tangerang Selatan Ataupun Di Beberapa Lokasi Yang Sekarang Ada Tapi Semoga Bisa Di Wilah-wilah Yang Lain Kita Sangat Terimstirasi Dengan Adanya Beberapa Lembaga Misalnya Seperti Halnya Muhammadiyah Pada Tahun 117 Ulang Tahunnya Masa Allah Kita Baca Resumenya Muhammadiyah Ini Waduh Luar Biasa Kiprahnya Betapa Mengelola Ratusan Rumah Sakit Ribuan Perbuan Tinggi Kemudian Layanan Yapim Piatu Termasuk Juga Sekolah Dari SD Bahkan Ada yang TK TK Aisa SMP SMA Perbuan Tinggi SMK Masa Allah Dan Sekarang Lulusan Lulusan Alumni Dari Sekolah Sekolah Yang Dikelola Oleh Muhammadiyah Ini Sudah Memiliki Pengaruh Dan Memiliki Kebijakan Kebijakan Karena Emang Secara syariatnya Allah Titipkan Amanah Di Kepemimpinan Nasional Harapannya Di Darote Kita punya Visi Seperti itu Insya Allah Baik Siapa dulu Yang akan Berbicara Pak Gunawan Yang SMP Yang adiknya Dulu Pak Irwan dulu Kakaknya dulu Baik Pak Irwan Sebenarnya Ini Bisa Dijelaskan Terkait Dengan sekolah Kader SMA Askiya Boating School Darote Apa Sebenarnya Yang dikelola Di sana Apa Yang dilakukan Sehingga Ini Putra-putri Yang bersekolah Di sana Itu Harapannya Menjadi Anak-anak Yang unggul Anak-anak Yang bisa Menjadi Penerus Perjuangan Di masa Mendatang Insya Allah Silahkan Pak Irwan Siap Terima kasih Pak Dator Atas waktunya Hadirin Yang dirahmat Allah Subhanahu Ijin Menyampaikan Terlebih dahulu Sekilas tentang Askiya Mungkin Pak Pak Gatot Boleh Boleh Askiya Sebagai Tahadus Bini Imah kita Atas apa Yang Sudah diproses Dari tahun 2021 Sampai Dengan Sekarang Alhamdulillah Ini masih Terus berjalan Pendidikan Yang ada Di Askiya Jadi Cerita Singkatnya Untuk Asia Ini Bermula Dari Program Beasiswa Persaktif Pak Gatot Jadi Beasiswa Persaktif Ini Alhamdulillah Dirintis oleh Dompet Peduli Umat Darut Tauhid Yang Saat Ini Kita Kenal Dengan Darut Tauhid Peduli Program Ini Diperuntukkan Untuk Kaum Marjinal Yang Mana Dari Sisi Ekonomi Meliki Kekurangan Alhamdulillah Di tahun Itu Di tahun 2021 Program Beasiswa Persaktif Ini Mulai Bergulir Dengan Sasaran Adalah Masyarakat Yang ada Di Sekitaran Siputat Tanggerang Selatan Kemudian Seiring Berjalannya Waktu Beasiswa Persaktif Ini Berubah Menjadi Beasiswa Peduli Pendidikan Ini Konsepnya Masih Sama Yaitu Memberikan Bimbingan Dan Pelajaran Tambahan Kepada Siswa SD Sampai Dengan Tiga SMA Namun Penghususannya Ada di Lebih kepada Ke guru-gurunya Yang membimbing Kalau Tahun pertama Itu yang Mahasiswa Yang membimbingnya Kemudian Tahun ketiga Tahun keempatnya Itu Guru-guru Langsung Baru-satla Tersebut Yang berikutnya Karena Animo Semakin Tinggi Di Wilayah Ciputat Ini Kemudian Biaya Operasional Asia Juga Semakin Beasiswa Prestatif Ini Semakin Banyak Sehingga Bertalih Kepada Program Pendidikan Luar Sekolah Atau Paket B Dan Paket C Yang Waktu Itu Dibundirkan Kemudian Semakin Banyak Semakin Banyak Akhirnya Berpikirlah Teman-teman Dari Darutohi Peduli Yang Saat ini Kita Beri Beri Nama Sekolah Permata Pemberdayaan Masyarakat Doapa Sampai Dengan Akhir Tahun 2006 Itu Terus Berjaran Kemudian Tahun 2027 Tepatnya Di Tanggal 21 Sampai Dengan 23 Februari Berlahirlah Nama ASKIA Yang Harapannya Ini Para Siswa Para Santri Menjadi Calon-calon Pendidik Atau Calon-calon Santri Siswa Yang Memiliki Kecerdasan Karena Tagline Kita Saat ini Adalah Berakhlak Mulia Cerdas Dan Mandiri Seperti itu Pak Gatot Gambaran Perjalanan ASKIA Mulai Dari Biasiswa Prestatif Kemudian Lanjut Ke Biasiswa Peduli Pendidikan Lanjut Ke PLS Kemudian Di tahun 2006 Menjadi Sekolah Permata Dan Alhamdulillah Tahun 2027 Sampai Dengan Tahun 2022 Ini Lahirlah ASKIA Dan Masih Berproses Sampai Sekarang Dan Itu Biasiswa 100% Secara Pembimbingan Pendampingan Pengelolaan Di bawah Yayasan Darut Tauhid Ramatan Amin Kemudian Untuk Biaya Operasional Didukung Penuh oleh Yayasan Darut Tauhid Peduli Alhamdulillah Seperti itu Pak Gatot Perjalan Baik Kalau Sekarang Kapasitas Berapa Pak Irwan Yang Bisa Bersekolah Di sana Saat Ini Para Santri Yang Ada Di Asia Istana Berjumlah 291 Alhamdulillah Itu SMP SMA Atau SMA 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 Itu SMP Ada 138 Siswa Kemudian Untuk SMA Ada 153 Siswa Seperti itu Iwan Awad Ya Iwan Awad Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Dan Sebelum Kita ke Pak Gunawan Ada Alumni Yang hari Ini Pagi Ini Masuk Ya Alhamdulillah Ada Alhamdulillah Sudah Hadir Atas Nama Davi Nur Muhammad Oh Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Davi Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Bisa Silaturahmi Ya Di Pagi Ini Dan Apa Pengalamannya Bersekolah Di Askiah Dan Sekarang Di Sekolah Di Gantara Di Jogja Ya Iya Betul Jadi Selama Saya Di Askiah Alhamdulillah Saya Bisa Belajar Banyak Banget Baik Dari Akademik Maupun Akademik Alhamdulillah Apa Yang Dirasakan Yang Paling Yang Paling Berkesan Kalau Yang Paling Berkesan Dulu Saya Masih Ingat Banyak Kesibukan 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 Dari Mulai Pembelajaran Di Kelas Kemudian Pengajian Setelah Itu Di Malam Hari Namun Ternyata Itu Semua Menjadi Banyak Manfaat Buat Saya Sampai Saat Ini Masya Biasa Dengan Kesibukan Yang Baik Baik Walaupun Awalnya Tidak Terbayang Sama Sekali Bisa Masuk Di Sana Dan Kegiatannya Itu Dari Sebelum Subuh Sudah Dibangunkan Kemudian Sampai Sore Sampai Malam Lagi Kegiatan Terus Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Ini Pak Irwan Pak Mas Davik Ini Biasiswa Full Dari DT Peduli Ya Betul Biasiswa Full Dari Darut Tauhid Peduli Alhamdulillah Sekarang Melanjutkan Di Kedekantaraan Di Yogyakarta Masya Allah Di Kedekantaraan Ini Apa Mas Yang Dipelajari Masih Di Mute Halo Masih Berusaha Baik 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 Saya disini Mengambilnya Manajemen Transportasi Jadi Banyak yang Saya pelajari Lebih kepada Manajemen Manajemen Transportasi Transportasi Udara Transportasi Udara Nah Awalnya Gimana Mas Bisa Masuk Ke Sekolah Tinggi Dirgantara Ini Dari Pindah Ke Yogyakarta Jadi Pada saat Itu Kebetulan Dari Pesantren Saya Pernah Ikut Juga Program Hafalan Quran Yang Ada di Askiya Yang Mana Alhamdulillah Dari Program Takhusus Namanya Dulu Itu Ada Sedikit Bekal Hafalan Yang Saya Punya Begitu Dan Ternyata Dari Sekolah Dirgantara Ini Menyediakan Besiswa Untuk Santri Betulnya Juga Saat Itu Pimpinan Kampusnya Punya Relasi Dengan Agim Dan Diminta Beberapa Perwakilan Dari SMA Askiya Untuk Berkuliah Di Sini Dengan Menggunakan Hafalannya Begitu Dan Alhamdulillah Saya Bisa Diterima Dengan Menggunakan Hafalan Tersebut Begitu Sekolah Tinggi Dirgantara Ini Biasiswa Juga Iya Begitu Sama Sama Full Juga Biaya Nah Bapak dan Ibu Betapa Boleh jadi Kita Tidak Menyangka Tidak Membayangkan Bahwa Apa yang Kita Kumpulkan Bareng-bareng Di DT Peduli Kemudian Itu Dikelola Oleh Teman-teman DT Peduli Dan Itu Diserahkan Sebagian Untuk Program Bisa Sekolah Ini Ternyata Menjadi Salah Satu Jalan Putra Putri Kita Untuk Menyongsong Masa Depannya Salah Satunya Mas Davik Ini Yang Bersekolah Di Askiah Alhamdulillah Mendapatkan Biasiswa Kemudian Ada Takdirnya Allah Mudahkan Allah Karuniakan Kemudahan Untuk Bisa Masuk Di Sekolah Tinggi Di Dikantara Dengan Biasiswa Juga Dan Alhamdulillah Dalam Perjalanannya Sekarang Lulus Sudah menjadi Mahasiswa Dan Lulus Kapan Mas Iya Gak Gak Apa Kalau Untuk Lulusnya Sudah selesai Alhamdulillah Saya sudah Selesai Pendidikan Cuman Hanya tinggal Wisuda Aja Insya Allah Sabtu ini Wisudanya Mas Allah Sabtu ini Wisuda Ya Mas Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Jadi semoga Siapapun Yang berkontribusi Ikut Berdonasi Dalam program Bisa sekolah Dan Biasiswa Untuk di Askiat Tangerang Selatan Mendapatkan Amal soleh Dan Mendajikan Ini Amal jariah Salah satu Yang Memang Menjadi Ya Unggulannya Adalah Bisa Mengentaskan Ataupun Bisa Memberi Kesempatan Mengembangkan Potensinya Putra-putri Ini Yang Sekarang Jumlahnya 200 Berapa nih Pak Irwan 291 Bisa Berkembang Untuk Menitik Masa Depannya Syukur-syukur Pada Pertengahan Mungkin 20 tahun 30 tahun Mendatang Begitu ya Mas David Dan Kawan-kawan Ini Bisa Memberikan Warna Terhadap Pemimpinan Nasional Insya Allah Amin Ya Allah Ya Terima Kasih Mas David Selamat Semoga Amalnya Berkah Dan Bikan Manfaat Banyak-banyaknya Untuk Masyarakat Insya Allah Baik Sekarang Giliran Pak Gunawan Siap Alhamdulillah Mas Baik Kalau tadi Pak Irwan Cerita tentang SMA Dan Sekilat Balik Tentang Sejarah Askiya Islamic School Ini Silahkan Pak Gun Mau menambahkan Siap Ijin menambahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Saya bersyukur Saya bersyukur Bisa Kembali Dengan Ustaz Gatot Membersamai Terkait Dengan Kegiatan Atau Sharing Informasi Khususnya Melalui MQ Pagi Alhamdulillah Mudah-mudahan Sahabat-sahabat MQ Pagi Semuanya Dimanapun Berada Ini senang Tiasa diberikan Kesehatan Keberkahan Kemudian Kemudahan Dalam segala Aktifitasnya Amin 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 Ustaz Ijin Untuk Askiya Islami School Ini Ini sebetulnya Merupakan Salah satu Program Pendidikan Yang berada Di bawah Naungan Direktorat Pendidikan Dasar Dan Menengah Dasmen Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Dengan Pembinanya Guru kami Kiai Haji Abdullah Gimna Sityar Jadi di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Nilalamin Ini Kan ada Sepuluh Sekolah Nah dari Sepuluh Sekolah Ini Memang Difokuskan Khususnya Di Askiya Islami School Ini Adalah Menjadi Sekolah Dengan Karakteristik Full Beasiswa Dari Kelas 7 8 9 10 11 Dan 12 Ini Alhamdulillah Sampai Saat ini Full Beasiswa Untuk Dua Tingkatan Unit Tersebut Nah Untuk Askiya Islami School Sendiri Adalah Sekolah Yang berbasis Karakter Dengan Karakternya Harapannya Menjadi Atau Membentuk Karakter Pribadi Pribadi Yang Rahmatan Nilalamin Kalau Dari Guru Kita Ini Harapannya Adalah Kepada Allahnya Menghambak Dan Kepada Umatnya Ini Dapat Berhikmat Nah Dari Karakter Tersebut Ini Harapannya Ini Dapat Memberikan Upaya Atau Antisipasi Terjadinya Perubahan Atau Penurunan Dari Sisi Karakter Anak Nah Ada pun Untuk Karakter Yang Dikembangkan Di Askiya Islami School Darutauhid Ini Adalah Karakter Baik Dan Kuat Dimana Dalam Pelaksanaannya Ini Para Santri Atau Siswa Ini Diajarkannya Pembentukan Karakternya Ini Dilakukan Melalui Keteladanan Atau Rule Model Yang Juga Dilakukan Oleh Para Asatis Atau Guru-guru Kemudian Lingkungan Yang Kondusif Ekosistem Yang Sangat Mendukung Kemudian Kekuatan Ruhiah Yang Senantiasa Terus Diingatkan Kepada Para Santri Dan Juga Kepada Para Pendidik Nah Sehingga Harapannya Ini Dapat Mengantarkan Anak Atau Para Santri Tetap Menjadi Pribadi Yang Berahlakul Kalimah Berkarakter Dan Bertauhid Nah Diantaranya Adalah Untuk Bekal Dimanapun Nanti Beliau Berada Nah Kalau Secara Visi Khusususnya Di Askiya Islami School Ini Visinya Adalah Menjadi Sekolah Unggul Yang Melahirkan Kader Ulama Kader Pendidik Dan Kader Praktisi Sosial Apa yang Dimaksud Dengan Kader Tersebut Tadi Sudah Sempat Disampaikan oleh Ustadz Gatot Yaitu Predikat Yaitu Sekolah Kader Yang Berupaya Untuk Menyiapkan Kader-kader Yang Mampu Meneruskan Perjuangan Dakwa Kader-kader Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Baik Di bidang Dakwa Pendidikan Maupun Sosial Dan Harapannya Para kader Ini Nanti Mampu Menjadi Motivator Yang Memiliki Karakter Baik Dan Kuat Tadi Kemudian Berjiwa Pelopor Pekah Inisiatif Berani Dan Aksi Kemudian Mandiri Kemudian Ini Bisa Berkhidmat Suka Menolong Dan Menyempurnakan Ihtiar Nah Kalau Dari Sisi Kurikulum Sendiri Untuk Di Aski Islamic School Darut Tauhid Ini Pastinya Menggunakan Kurikulum Pendidikan Dari Dinas Pendidikan Di Negara Kita Yang Terupdate Sekarang Ini Kan Yang Terupdate Adalah Kurikulum Merdeka Dan Kita Pun Mengikutinya Nah Ada Pun Yang Khasnya Di Persekolahan Darut Tauhid Di Antaranya Adalah Aski Islamic School Ini Kita Menggunakannya Dalam Menggunakan Kurikulum Darut Tauhid Nah Kok Kurikulumnya Darut Tauhid Iya Di Dalamnya Adalah Sebetulnya Gabungan Ya Atau Kurikulum Yang Terintegratif Antara Kurikulum Nasional Dan Kurikulum Khas Darut Tauhid Khas Yang Dimaksud Adalah Kita Ada Empat Pilar Untuk Di Pendidikan Yaitu Pilar Ma'rifatulo Ini Harapannya Para Santri Senantiasa Terus Dalam Pembelajarannya Ujungnya Adalah Semakin Takjub Kepada Allah Subhanallah Kemudian Pilar Yang Kedua Ini Leadership Di Antaranya Para Santri Siap Memimpin Dan Siap Dipimpin Kemudian Yang Ketiga Pilar Entrepreneurship Ini Para Santri Dilatih Untuk Kreatif Dari Sisi Pembelajaran Dan Kegiatan Kegiatan Yang Memang Diikuti Kemudian Yang Keempat Pilar Yang Keempat Adalah Wawasan Lingkungan Ini Para Santri Diharapkan Pekak Kemudian Kasih Sayang Terhadap Lingkungan Nah Kurikulum Di Darul Tauhid Sendiri Ini Mengusung Nilai-nilai Yang Tadi Karakter Terbaik Dan Kuat Yaitu Ikhlas Jujur Tawadu Berani Disiplin Dan Tangguh Kalau Dari Sisi Kepribadian Ini Kita Ada Lima Kepribadian Khas Santrinya Dimana Lima Kepribadian Ini Menjadi Output Dari Lulusan Yang Ada Di Askiya Selami School Darul Tauhid Apa Lima Kepribadian Tersebut Yang Pertama Yaitu Salimul Akidah Jadi Santrin Setiap Hari Ini Diwajibkan Untuk Terus Dibina Terkait Dengan Memiliki Akidah Yang Lurus Tidak Sirik Tidak Boleh Sirik Begitu Karena Dengan Akidah Yang Lurus Ini Santrin Memiliki Keterikatan Kepada Allah Sehingga Mampu Menghindari Penyimpangan Di Dalam Agama Dan Berusaha Melaksanakan Semaksimal Mungkin Saat Apa Yang Diperintahkan Rasul Bantara Kemudian Kepribadian Yang Kedua Ini Sohihul Ibadah Sebagai Wujud Keyakinan Kepada Allah Santri Menjalankan Berbagai Macam Ibadah Yang Baik Yang Wajib Dan Sunnah Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Tuntunan Agama Kemudian Kepribadian Yang Ketiga Ini Matinul Huluk Matinul Huluk Ini Merupakan Buah Dari Keyakinan Dan Ketahatan Kepada Allah Setiap Santri Ini Terus Dibina Dilatih Dengan Karakter Baik Baiknya Ini Adalah Ikhlas Jujur Dan Tawadu Kemudian Kuat Kuatnya Adalah Berani Disiplin Dan Tangguh Kemudian Kepribadian Yang Kempat Terkait Dengan Tafizul Quran Ini Harapannya Para Santri Memiliki Kemampuan Hapalan Al-Quran Yang Baik Dan Terjaga Sesuai Dengan Program Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Sekolah Karena Ada Tingkatannya Kemudian Yang Kelima Adalah Kuatul Akli Sehingga Santri Mampu Atau Memiliki Kemampuan Berpikir Kreatif Inovatif Di Bidang Akademik Dan Non-akademik Yang Kelima Sebetulnya Tambahan Khususnya Yang Ada Di Sekolah Kader Ini Adalah Kesemaktaan Jadi Para Santri Setiap Bada Solat Di Antaranya Bada Solat Subuh Ini Berlatih Di Antaranya Adalah Push Up Bersama Sama Dengan Para Ustad Dan Ustadz Kemudian Yang Berikutnya Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Atau Program Program Unggulan Yang Ada Di Aski Islamist Yang Pertama Terkait Dengan Manajemen Kolbu Ini Alhamdulillah Pemirsaan Ruhiah Langsung Oleh Guru Kami Kiyah Abdul Gimnas Yair Dalam Kegiatan Kajian MQ Pagi Kemudian Ma'rifat Tuloh Dan Kegiatan Kajian Yang Lainnya Kemudian Pembiasan Ibadah Harian Santri Ini Para Santri Terus Dimonitoring Terkait Dengan Ibadah Ibadah Hariannya Baik Solat Tahajud Kemudian Solat Berjamaah Solat Duhah Kemudian Puasa Senin Kamis Kemudian Puasa Daud Tilawa Bersama One Day One Juice Cinta Ilmu Dan Cinta Sedekah Kemudian Yang Ketiga Terkait Dengan Islamic Character Building Ini Yang Tadi Disampaikan Yaitu Terkait Dengan Program Karakter Baik Dan Kuatnya Kemudian Ada Kegiatan Di dalam Pembelajaran Menggunakan Kegiatan Dengan Metodactive Learning Yaitu Pembelajaran Yang Menyenangkan Dan Menanamkan Nilai-nilai Islam Jadi Dalam Setiap Pelajaran Baik Itu Kalau Agama Islam Pasti Di dalamnya Ada Muatan Al-Quran Dan Hadis Dan Juga Mata Pelajaran Mata Pelajaran Umum Kita Kaitkan Dengan Al-Quran Dan Hadis Juga Sehingga Para Santri Semakin Takjub Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Khasnya Sendiri Yang Ada Di Pengkaderan Alhamdulillah Siap Baik Saya Potong Dulu Pak Gun Ya Terima kasih Masya Allah Jadi Kalau Tadi Melihat Penjelasan Dari Pak Gunawan Kemudian Pak Irwan Juga Termasuk Mas David Yang Sudah Mengalami Sendiri Memang Harapannya Kita Menyusun Dan Mengkonsep Sekolah Kader Atskia Bodeng School Di Atskia Tangerang Selatan Ini Memang Harapannya Menjadi Pribadi-pribadi Yang Unggul Yang Unggul Yang Tidak Hanya Sebatas Memiliki Pengetahuan Kecerdasan Pengalaman Dan Wawasan Saja Tapi Juga Mereka Harus Memiliki Karakter Yang Baik Karakter Yang Kuat Karena Bukankah Kecerdasan Itu Justru Akan Menjadi Bahaya Atau Membahayakan Orang Lain Bahayakan Diri Dan Orang Lain Kalau Kecerdasan Itu Tidak Diikuti Atau Tidak Dilandasi Oleh Kejujuran Tidak Dilandasi Oleh Ketakutan Kepada Allah Tidak Dilandasi Oleh Marifat Kepada Allah Karena Yang Bisa Membentengi Kita Untuk Melakukan Hal-hal Yang Buruk Hal-hal Yang Tidak Baik Hal-hal Yang Ya Merugikan Orang Lain Itu Apabila Kita Sudah Menyadari Bahwa Allah Melihat Kita Senantiasa Mengawasi Dan Apa Yang Kita Lakukan Itu Akan Kita Pertanggungjawabkan Dan Senantiasa Dicatat Oleh Allah Akan Ketemu Nanti Di Padang Masar Lembaran Lembaran Catatan Itu Akan Diperlihatkan Kepada Kita Nah Kalau Hanya Sebatas Cerdas Bukankah Beberapa Negara Yang Hancur Yang Memang Ya Babak Belur Karena Orangnya Cerdas Namun Tidak Diimbangi Atau Tidak Dibarengi Dan Tidak Dilandasi Dengan Ya Marifat Kepada Allah Tidak Takut Kepada Allah Seadinya Seseorang Sudah Beriman Dan Takut Kepada Allah Maka Insya Allah Kecedasan Ataupun Kemampuan Kompetensi Dirinya Itu Dia Akan Berikan Manfaat Yang Besar Besarnya Itu Harapannya Insya Allah Baik Nah Bapak dan Ibu Ini Di Sembilan Menit Terakhir Bagi Bapak dan Ibu Ingin Ada Yang Sharing Ataupun Menyampaikan Sesuatu Boleh Silahkan Mengacungkan Tangan Ya Yang Di Zoom Boleh Ataupun Bisa Ditulis Di Platform Yang Bapak dan Ibu Ikuti Nanti Oleh Teman-teman Bisa Disampaikan Baik Ini Ada Bu Yuni Arti Silahkan Ibu Angkat Tangan Sudah Boleh Dibuka Bu Boleh Dibuka Menurutnya Oleh Assalamualaikum Bu Yuni Baik Sambil Menunggu Beliau Ini Akan Saya Bacakan Kenapa Pentingnya Kita Itu Mempersiapkan Generasi Mendatang Itu Generasi Orang-orang Yang Berilmu Tapi Sekaligus Orang-orang Yang Memang Marifat Kepada Allah Ini Firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Mujad Adalah Ayat 11 Hai Orang-orang Yang Beriman Apabila Dikatakan Kepadamu Berlapang-lapanglah Dalam Majlis Maka Lapangkanlah Niscaya Allah Akan Memberi Kelapangan Untukmu Dan Apabila Dikatakan Berdirilah Kamu Maka Berdirilah Niscaya Allah Akan Meninggikan Orang-orang Yang Beriman Di Antaramu Dan Orang-orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat Dan Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Jadi Memang Surah Sunatullah Allah Itu Akan Mengangkat Orang-orang Yang Beli Ilmu Beberapa Derajat Levelnya Kedudukannya Namun Disitu Juga Allah Berfirman Bahwa Allah Dan Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Jadi Seseorang Yang Memiliki Ilmu Memiliki Potensi Yang Tinggi Tapi Tidak Dilandasi Akan Ketakutan Kepada Allah Bahwa Allah Senantiasa Mengawasi Allah Senantiasa Mencatat Allah Senantiasa Memperhatikan Dan nanti Segala Suatunya Itu Yang Kita Kerjakan Yang Kamu Kerjakan Kalau Di Ayatnya Itu Akan Kita Dimintai Pertanggung Jawaban Oleh Allah Ya Menjadi Ilmu Pengetahuan Kecerdasan Itu Akan Menjadikan Rusak Tidak Tidak Akan Optimal Dan Bahkan Membahayakan Diri Masyarakat Dan Bangsa Begitu Kurang lebih Baik Juniardis Sudah Bisa Dibuka Ya Udah Udah Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bu Saya Ingin Tanya Kalau Kita Mempunyai Sekolah Suatu Lembaga Misalkan Sekolah Itu Kita Misalkan Yang Mempunyainya Nah Kan Itu Kita Harus Menyampaikan Ilmunya Kadang-kadang Saya Ingin Bercita-cita Seperti Itu Tapi Kadang-kadang Saya Nggak Bisa Menyampaikan Ilmunya Takut Salah Penyampaian Kan Itu Kalau Salah Penyampaian Kan Bisa Itu Harus Bagaimana Baik Terima kasih Ibu Pertanyaannya Jadi Kalau Misalnya Ini ya Bu Kalau Misalnya Kita Mau Menyampaikan Sesuatu Baik Di Kelat Ataupun Di Forum Seperti Ini Atau Dimanapun Kita Menyampaikan Boleh jadi Di Ruang Rapat Atau Di Komunitas Begitu Maka Yang Pertenting Adalah Sebelum Kita Menyampaikan Itu Kita Mohon Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Agar Apa Yang Kita Sampaikan Itu Bukan Sesuatu Yang Salah Dan Semoga Allah Menuntun Lisan Kita Allah Menuntun Niat Kita Apa Yang Kita Sampaikan Itu Memang Sesuatu Yang Memang Benar Dan Memang Manfaat Yang Pertama Karena Segala Sesuatu Walaupun Kita Sudah Menyiapkan PowerPoint Slide Bahkan Sudah Latihan Berbicara Namun Kalau Misalnya Kita Tidak Mohon Pertolongan Kepada Allah Nah Goda Goda Godanya Itu Saat Berbicara Bisa Jadi Tambah Data-datanya Dikurangin Atau Ditambah Begitu Ada Aja Ingin Ingin Apa Ya Ingin Dipandang Lebih Dipandang Sudah Tahu Dipandang Sudah Menjalankan Mengamalkan Padahal Allah Subhanahu Tahu Persih Terkait Dengan Apa Yang Kita Lakukan Jadi Yang Pertama Saran Saya Bapak Dan Ibu Adalah Mohon Pertolongan Kepada Allah Mengajar Misalnya Di Kelas Menyampaikan Ilmu Tentang Ilmu Biologi Matematika Atau Apapun Itu Yang Kita Sampaikan Kepada Murid Nah Kita Mohon Kepada Allah Agar Ilmu Yang Kita Sampaikan Itu Benar Dan Semoga Bermanfaat Nah Yang Kedua Adalah Memang Harus Persiapan Melakukan Persiapan Melakukan Perencanaan Ada Istilah Gagal Dalam Rencanakan Maka Sebenarnya Kita Merencanakan Kegagalan Persiapan Itu Hampir 50% Hampir 60% Karena Kalau Misalnya Nggak Kita Siapkan Maka Boleh Jadi Data Datanya Nggak Bal Atau Data Datanya Tidak Benar Tidak Akurat Tidak Lengkap Sehingga Harus Betul-betul Datanya Itu Kita Harus Sampaikan Dengan Akurat Dengan Benar Akurat Lengkap Bulet Jadi Apa Yang Kita Lakukan Insyaallah Apa Yang Kita Sampaikan Memang Sudah Seisi Dengan Fakta-faktanya Tidak Menurut Pandangan Kita Atau Menurut Nafsu Kita Persiapan Sangat Penting Jadi Kalau Nanti Menyampaikan Di Kelas Kita Menyiapkan Powerpoint Yang Baik Kemudian Kita Atur Ritmenya Sistematika Penyampaiannya Kita Membuat Resumenya Boleh Jadi Dan Kita Latihan Dulu Untuk Menyampaikan Terkait Hal itu Sehingga Kita Saat Teng Menyampaikannya Begitu ya Di kelas Bisa Lebih optimal Nah Yang Ketiga Adalah Nah Memang Kalau Misalnya Ini Menjadi Bagian Yang Harus Diamalkan Nah Memang Harus Riado Mau Tidak Mau Apa Yang Kita Lakukan Itu Harus Riado Karena Saat Riado Itu Kita Memiliki Ruh Memiliki Pengalaman Karena Orang Yang Menyampaikan Itu Sebatas Informasi Dan Sebatas Data Saja Dan Seseorang Itu Belum Mengalami Ataupun Belum Melakukan Itu Kekuatan Lisanya Kekuatan Perkatanya Sangat Berbeda Tapi Kalau Misalnya Seorang Yang Sudah Ngalamin Begitu ya Sudah Praktek Sudah Riado Nah Itu Kekuatan Kata-katanya Berbeda Kekuatannya Juga Berbeda Cuma Kita Mendengarkan Seseorang Yang Mendapatkan Hadiah Misalnya Mendapatkan Hadiah Dia akan Bercerita Excitednya Senangnya Bahagia Matanya Berbinar-binar Bercerita Tentang Mendapatkan Hadiah Itu Tapi Kalau Hanya Sebatas Bercerita Tentang Potensi Ataupun Kesempatan Mendapatkan Hadiah Biasanya Kata-katanya Masih Datar Masih Biasa Begitu ya Muka Belum Excited Belum Bahagia Belum Bersinar Gitu Matanya Tapi Kalau Sudah Memiliki Ataupun Dapatkan Hadiah Nah Itu Sudah Karena Dia Menjiwai Ada Ruhnya Disitu Nah Tiga Poin Ya Bapak dan Ibu Dan Tidak Terasa Tinggal Satu Menit Lagi Baik Pak Gunawan Dan Pak Irwan Ada Lagi yang Mau disampaikan Sebelum Kita tutup Ijin Menyampaikan Ya Silahkan Terima kasih Pak Gatot Atas Waktunya Di Sesi Terakhir Ini Ijin Menyampaikan Yang pertama Ucapkan Terima kasih Dari Tahun 2021 Sampai Saat Ini Askiah Masih Terus Berproses Mendidik Para Santri Mudah-mudahan Apa yang Tadi Diharapkan Jadi Kada Ulama Kada Pendidik Dan Kada Pak Bisa Sosial Ini Bisa Berjalan Kemudian Bisa Terus Meningkat Secara Kualitasnya Pastinya Kami Mengucapkan Terima kasih Juga Untuk Pak Donatur Sampai Saat Ini Terus Mendukung Program Ini Sehingga Dengan Adanya Bisa Sekolah Ini Harapannya Banyak Lagi Yang Tergugah Untuk Ikut Berperan Serta Dalam Program Pendidikan Yang Ada Di Asia Khusususnya Sehingga Cita-cita Mulia Cita Jadi Untuk Generasi Yang Akan Datang Ini Bisa Berjalan Dengan Maksimal Itu Saja Mungkin Pak Datuk Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Pak Gun Siap Siap Alhamdulillah Siap 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 Alhamdulillah Terima kasih Banyak Kami Di Sekolah Juga Selain Berterima Kasih Kepada Para Donator Kemudian Orang Tua Asuh Dan Para Asatis Dan Dewan Guru Juga Ini Sebagai Orang Tua Asuh Langsung Kepada Para Santri Selain Orang Asuh Yang Ada Di Luar Sehingga Langsung Merasa Terkait Dengan Pembinaan Langsung Seperti Mengasuh Untuk Menjadi Orang Tua Orang Tua Sendiri Karena Alhamdulillah Juga Menjadi Orang Tua Langsung Alhamdulillah Baik Pemberan Ibu Insya Allah Kita Berniat Jangan Ragu Silahkan Bapak 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 Nibu Ikut Bisa Sekolah Bisa Sekolah Bisa Dengan Pikiran Bisa Dengan Tenaga Bisa Dengan Sebagai Donator Sebagai Orang Tua Ataupun Kalau Memiliki Baju Yang Sudah Didak Dan Sepatu Yang Masih Bagus Dan Sebagainya Nanti Ada Program Lelang Juga Di Website Bisa Sekolah Silahkan Bisa Kontak Di Layanan Informasinya itu di belakang Saya ada tertulis disitu 0811 081-1125 8154 Insya Allah nanti teman-teman akan kontak Bapak dan Ibu untuk menjelaskan tentang Program bisa sekolah ini Secara lebih jelas dan lebih detail Insya Allah Baik mohon maaf Bapak dan Ibu yang sudah Menulis di chat dan di berbagai Platform tidak bisa dibahas Satu persatu Insya Allah kita ketemu lagi Rabu depan Insya Allah Baik kita akhiri pertemuan ini Dan membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrobin alamin Doa akhir majlis Terima kasih Mohon maaf semuanya sehat Semoga Allah mengkaruniakan kemudahan Kelancaran apa yang kita lakukan hari ini Insya Allah Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa Terus berangganan di Darut Tohid ofisial Terima kasih